Pembayaran dari PT. Sembulun Adi Mandiri sebesar 8 miliar rupiah Sebut didipositikan pada Bank Mandiri sebesar 6 miliar rupiah Dan distor ke Bank Jantim untuk pengisian girobank sebesar 2 miliar rupiah Fakta hukum berikutnya tidak, saya baca Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terlihat dengan jelas rekayasa lelang yang dilakukan Dimulai dari kesepakatan harga yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya Dilanjutkan dengan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003 sebesar 8 miliar rupiah Dan tanggal 2 September 2003 sebesar 500 juta rupiah Akan tetapi, persetujuan rapat umum pemungkang saham luar biasa Baru ada pada tanggal 3 September 2003 Dan taksiran harga dari lembaga Appraisal Independent Yaitu PT. Satya Tamagraha Taram baru dilakukan pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2003 Yaitu setelah terjadinya transaksi atau pembayaran atas penjualan aset tersebut Negosiasi antara penjual yang diwakili oleh ketua tim penjualan aset Wisnu Wardana Dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso Baru terjadi pada tanggal 16 Oktober 2003 Padahal pembayar sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003 Selanjutnya penyerahan dan penerimaan tanah dan bangunan Di Jalan Hasanudin No. 1 Tulung Agung Antara Wisnu Wardana dengan Upaya Sarjono Selaku Direktur Utama PT. Sempulur Adi Mandiri Tanggal 22 Oktober 2003 Padahal akta perjanjian ikatan jual beli tanah dibaksud Dengan nilai transaksi sebesar 4.750.000.000 rupiah Antara penjual Redakwa Dahlan Iskan Selaku Direktur Utama PT. PWU Dengan pembeli Upaya Sarjono dan Sam Santoso Selaku Direksi PT. Sempulur Adi Mandiri Baru dibuat dan ditatangi pada tanggal 22 November 2003 Dan akta pengosongan dengan nilai transaksi 4.000.000 rupiah Yang ditatangi oleh Redakwa Dahlan Iskan Selaku Direktur Utama PT. PWU Sebagai pihak yang mengosongkan Dengan Upaya Sarjono Selaku Dirut dan Sam Santoso Selaku Direktur PT. Sempulur Adi Mandiri Sebagai pihak yang menerima hasil pengosongan Baru dibuat pada tanggal 22 November 2003 Dan seterusnya Yang semua itu memperlihatkan dengan nyata Rekayasa lelang dimaksud Menimbang bahwa Apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dahlan Iskan Selaku Direktur Utama PT. Pancawira Usaha Jawa Timur Yang bersama-sama dengan Insinyur Haji Wisliwardana Selaku Kepala Biro Aset Merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Aset Dan Ketua Tim Pelepasan atau Penjualan Aset PT. Pancawira Usaha Jawa Timur Sebagaimana ura yang diatas Dalam penilaian majelis adalah Suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau pendudukannya Selaku Manajemen Badan Usaha Wilik daerah atau BOMD PT. Pancawira Usaha Jawa Timur Menimbang bahwa Dengan demikian Unsur menyalahgunakan kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau pendudukan dalam pasal ini Setelah terpenuh Unsur dapat menyalahgunakan keuangan negara Atau perekonomian negara Menimbang bahwa Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak pidana korupsi adalah Delik formir Artinya Akibat dari perbuatan itu Tidak perlu telah terjadi Hakan tapi cukup Apabila Perbuatan itu dapat Atau mungkin menyalahgunakan keuangan negara Atau perekonomian negara Maka perbuatan pidana korupsi itu Telah selesai dilakukan Menimbang bahwa Sekalipun apa yang didakwakan kepada terdakwa Diduga terjadi antara tahun 2001 Sampai dengan 2003 Namun majelis berpendapat Bahwa putusan mahkamah konstitusi Yang menganulir kata dapat Pada unsur dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Sehingga Tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan Delik formir Melainkan delik materil Majelis mempertimbangkan Sepatutnya diterapkan Terhadap perkara Aku Menimbang bahwa Diasakan penjelasan umum Undang-undang tentang Penelusuhan tindak pidana korupsi Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara Merupakan seluruh kekayaan negara Dalam bentuk apapun Baik yang dipisahkan Atau yang tidak dipisahkan Termasuk Segala kekayaan negara Dan segala hak dan kewajiban Yang timbul karma Berada dalam penguasaan Pengurusan Dan pertanggung jawaban Penjabat lembaga negara Baik di tingkat pusat Maupun daerah Dua Berada dalam penguasaan Pengurusan Dan pertanggung jawaban Badan usaha milik negara Atau badan usaha milik daerah Yayasan Badan hukum Dan perusahaan yang menyesalkan modal Pihak ketiga Berdasarkan perjanjian dengan negara Penimbang bahwa Dengan demikian Yang dimaksud dengan Keuangan negara adalah Kekayaan negara Dalam bentuk apapun Termasuk hak-hak dan kewajiban Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah Kehidupan perekonomian Yang disusun sebagai Usaha bersama Berdasarkan asas kekeluargaan Ataupun usaha masyarakat Sama diri Yang dirasarkan pada kebijakan pemerintah Baik di tingkat pusat Maupun daerah Sesuai dengan Ketentuan peralatan penolahan Yang berlaku Dan bertujuan Memberikan manfaat Kemahmuran Dan kejahatan Kepada seluruh kehidupan masyarakat Penimbang bahwa Yang dimaksud dengan Merugikan keuangan negara Itu sendiri Adalah sama artinya Menjadi rugi Atau berkurang Sehingga Dengan demikian Yang dimaksud dengan Unsur merugikan keuangan negara Adalah sama artinya Dengan Menjadi ruginya keuangan negara Atau berkurangnya Keuangan negara Menimbang bahwa Fakta-fakta yang tukar Di persendangan Adalah sebagai berikut Bahwa benar Nilai transaksi Atau harga penjualan Asil Jalan Basri Rahman Kota Kediri Faktanya adalah Sebesar 17 miliar Sehingga Terdapat selisih kurang Dari hasil penjualan Sebesar 7 miliar 45 juta 12 ribu rupiah Bahwa benar Terdapat Pengeluaran-pengeluaran Keuangan PT PWU Yang berasal Dari dan atau Berkaitan dengan Perlepasan Penjualan aset tanah Tersebut Yang tidak dapat Dipenanggungjawabkan Atau tidak didukung Dengan bukti Pengeluaran yang sah Total Sebesar 1 miliar 554 juta 148 166 rupiah Bahwa benar Berasalkan Data dari sistem Informasi Meridion Operasional Perpajakan Pada Dispenda Tulungagung Untuk tahun 2003 NJOP Tanah Dengan alamat Jalan Al-Ansar 61 Tulungagung Adalah sebesar 285 ribu rupiah Sedangkan Bangunan sebesar 244 Rupiah Per meter persegi Sehingga Perhitungan Jual minimumnya Adalah Total sebesar 10 miliar 86 juta 816 Rupiah Bahwa benar Nilai transaksi Atas penjualan Aset di Tulungagung Tersebut Adalah sebesar 8 miliar 750 juta Rupiah Sehingga Terdapat Selisih kurang Dari hasil Penjualan Sebesar 1 miliar 336 juta 816 ribu Rupiah Bahwa benar Terhadap Hasil penjualan Aset EU Jatim Yang terdapat Di Tulungagung Tersebut Selanjutnya Dipergunakan Untuk kegiatan-kegiatan Atau penggunaan Dananya Yang tidak dapat Dipertanggungjawab Atau Tidak didukung Dengan bukti Pengeluaran Yang sah Total Sebesar 885 juta 136 ribu 733 rupiah Sebagaimana Laporan Hasil audit Perhitungan Kewaan Negara Berdirikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR 936 Garis miring PW 13 Garis miring 5 Garis miring 2016 Tanggal 17 November 2017 Menimbang bahwa Terhadap Pembayaran terakhir Dari PT Sempulun Adi Mandiri Atas aset Yang terdak Di Kabupaten Tulungagung Dilakukan pada Tanggal 19 Juli 2004 Sebesar 250 Juta Rupiah Terima oleh Wisnu Wardana Akan tapi Tidak dipukukan Dalam Pembukuan PT PT Wujatim Majelis Berpendapat Bahwa Hal tersebut Merupakan Persoalan Asmisasi Keuangan Belakang Menimbang Bahwa oleh Karenanya Jumlah kerugian Negara yang Timbul adalah Sebesar 10,8,000